Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang Ya dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Nando yang akan meminta maaf kepada Saleha Karena Nando telah membentak Saleha Sehingga Nando akan membawa Saleha untuk makan malam romantis ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Banyak sekali permasalahan yang terjadi Terutama yang terkait dengan Intan ya kawan-kawan Ya dengan adanya Intan di rumah Pak Rahmat Saat itu Siska, Dita dan juga Gania Terus menerus menggoreng Nando dan juga Saleha Ya bahkan Dhani bisa menyadari semua itu Sehingga Dhani merasa jika Intan terus menerus berada di sana Ini akan menimbulkan perpecahan dalam hubungan rumah tangga Nando dan Saleha Akhirnya Dhani pun mengajak Intan untuk berbicara berdua Dan saat itu Dhani menyuruh Intan untuk mandiri Dhani juga memberikan Intan pekerjaan di perusahaan karpet yang Dhani kelola Ya namun keluarnya Intan dari rumah Pak Rahmat Hal ini malah justru menjadi berita bagus bagi Siska, Dita dan juga Gania Karena mereka bisa menghasut Nando dan membuat perpecahan antara Nando dan Saleha Ya di episode sebelumnya saja setelah Nando mengantarkan Intan ke kontrakan barunya Di sana Nando terlihat kurang nyaman ya kawan-kawan Karena Nando khawatir melepas Intan sendirian Apalagi Intan juga baru saja mendapatkan masalah Dan ternyata benar setelah Nando, Saleha dan juga Bu Heni pergi dari sana Dita menyuruh anak buahnya untuk menakut-nakuti Intan Dan berpura-pura seolah-olah mereka adalah orang-orang yang akan menjual Intan ke Kamboja Karena hal ini Nando pun benar-benar sangat marah ya kawan-kawan Nando merasa bahwa ini semua adalah salah Saleha Yang tidak memberitahu Nando sebelum Intan memutuskan untuk pergi dari rumah Pak Rahmat Ya Nando benar-benar terlihat kesal ya kawan-kawan Dan hal itu membuat Saleha benar-benar sangat bersedih Dhani sudah memperingatkan Nando untuk tidak membentak-bentak Saleha seperti itu Namun sepertinya Nando saat ini benar-benar sudah terhasut oleh Siska ya kawan-kawan Sehingga Nando pun malah menyalahkan Saleha dalam hal ini Oleh karena hal itu Dhani mengingatkan Nando bahwa Saleha adalah istri Nando Tidak sepantasnya Nando membentak Saleha dan memperlakukan Saleha seperti itu Karena apa yang dilakukan oleh Nando kali ini pasti akan membuat Saleha bersedih Saleha tidak mau merahasiakan apapun dari Nando jika Intan tidak meminta itu dari Saleha Apakah selama ini Saleha pernah berbohong kepada Nando dan menyembunyikan sesuatu dari Nando Hal itu membuat Nando sadar dan merasa bersalah karena dirinya telah membentak Saleha Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu setelah Nando pulang dari kontrakan Intan Saat itu Nando meminta maaf kepada Saleha ya kawan-kawan Karena memang pada saat itu Saleha benar-benar terlihat begitu sangat bersedih Nando mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud membentak Saleha Namun karena memang dirinya pada saat itu panik dan takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Intan Apalagi Intan adalah seorang anak yatim-yatu yang tentunya sudah Nando anggap sebagai adiknya sendiri Sehingga Nando sangat khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Intan Oleh karena hal itu Nando berjanji kepada Saleha Bahwa setelah ini Nando tidak akan lagi membentak Saleha Dan Nando juga tidak akan menomorduakan Saleha ya kawan-kawan Karena Saleha adalah yang utama dalam hidup Nando Dan pada akhirnya Saleha dan juga Nando pun berbaikan ya kawan-kawan Dan Nando demi untuk meminta maaf kepada Saleha Nando akhirnya mempersiapkan surprise atau kejutan untuk Saleha ya kawan-kawan Nando akan membawa Saleha untuk dinner atau makan malam romantis di keesokan harinya ya kawan-kawan Untuk menghibur hati Saleha yang bersedih Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Nando dan juga Saleha terlihat sedang berada di sebuah tempat yang romantis Dimana Saleha juga saat itu sedang bermain lampu ya kawan-kawan Tentunya ini adalah sebuah momen yang sangat membahagiakan Dan untuk para bunda-bunda semuanya Jangan dulu mengambil kesimpulan bahwa Intan akan merebut Nando ya kawan-kawan Karena pada dasarnya Intan itu hanya mencintai Dani Dan apa yang terjadi kepada Nando dan juga Saleha kali ini Entah lain dan entah bukan itu hanyalah hasutan Dan sebuah hal yang terus menerus digoreng oleh Siska, Dita dan juga Gania Wah 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 semoga saja Nando, Saleha dan juga Dani Bisa secepatnya menyadari ya kawan-kawan bahwa ini semua adalah ulah dari Dita, Gania dan juga Siska Karena memang sebelumnya Saleha juga percaya ya kawan-kawan kepada Nando dan juga Intan Saleha juga telah menganggap Intan sebagai adiknya Sehingga apapun berita tentang kedekatan Nando dan juga Intan Itu tidak mempan lagi bagi Saleha Namun jika terus menerus digoreng Dan Saleha merasa bahwa perhatian Nando kepada Intan jauh lebih besar Daripada perhatian Nando kepada dirinya Itu bisa menyebabkan suatu masalah Nah itu adalah prediksi dari Mimin Kira-kira apakah nantinya setelah ini Nando benar-benar akan memprioritaskan Saleha di atas segalanya Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh